Shalom, salam sejahtera, rendungan malam seiman berjudul penurutan dari dalam. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Dr. Erhat Tauran Almarhum, mantan dosen dari penulis, pernah menceritakan seorang wanita yang sedang bekerja di rumahnya dengan pakaian yang kotor. Tiba-tiba ia melihat seorang yang akan datang ke rumahnya. Ia cepat pergi ke kamar untuk mengganti pakaiannya. Tetapi ia dengar tamu itu sudah mengetuk pintu dengan keras sehingga ia tidak sempat ganti pakaiannya lagi. Jadi yang dibuatnya ialah mengambil rok panjang yang baru lalu dikenakan di atas pakaian yang lama. Dan kemudian ia pergi untuk membuka pintu depan rumahnya. Penampilan perempuan ini kelihatan memakai baju baru dari luar. Tetapi di dalam masih pakaian yang lama serta kotor itu. Bukankah itu yang sering terjadi dengan banyak orang Kristen yang kelihatan baru dari luar namun di dalamnya masih kehidupan yang lama? Penurutan itu hanya datang dengan iman. Mereka yang telah dibenarkan oleh Yesus tetap harus hidup dengan iman. Mengapa kehidupan kekristenan itu hanya diperoleh dengan iman? Oleh sebab alamiah manusia yang berdosa itu hingga pikirannya pun telah dipenuhi dengan dosa. Tidak heran dalam khutbah di bukit Yesus telah mengajarkan tidak harus seorang melakukan perjinahan untuk disebut sudah berjinah. Kita tidak perlu membunuh untuk disebut seorang pembunuh. Jikalau kita punya nafsu dan kemarahan di dalam hati maka kita telah melakukan dosa tersebut. Nah kalau begitu apakah yang kita sebut penurutan bisa juga merupakan suatu dosa? Misalnya kalau saya rencana mau menipu pajak kepada pemerintah tetapi kita tidak melakukannya berarti kita telah berdosa. Bila kita rencana merampok tetapi tidak sempat melakukannya namun sebenarnya kita telah merampok. Bila kita tahu bahwa tidak bertarak itu salah walaupun kita punya kemauan keras untuk menolaknya maka kita telah mempunyai kegelojohan. Kita lihat kutipan berikut ini yang tertulis dalam buku Council on Diet and Food halaman 35. Manusia tidak akan pernah benar-benar bertarak sampai kasih karunet Kristus adalah prinsip yang tinggal di dalam hati mereka. Semua janji di dunia ini tidak akan menjadikan Anda atau istri Anda melakukan reformasi kesehatan. Tidak ada pembatasan diet Anda yang bisa menyembuhkan selera makan Anda yang sakit. Kekristanan mengusulkan suatu reformasi di hati Anda. Apa yang Kristus kerjakan di dalam kehidupan Anda dapat dilaksanakan oleh intelek yang telah bertobat. Rencana untuk mengadakan perubahan dari luar menuju ke dalam senantiasa menemui kegagalan dan selalu akan gagal. Rencana Tuhan bersama Anda adalah untuk memulai perubahan dari dalam hati Anda. Dan dari situ dikeluarkan prinsip-prinsip kebenaran. Bila Tuhan memulai pekerjaannya dari dalam hati, kita akan melihat sebagaimana Tuhan melihatnya. Sehingga selera kita, kecenderungan kita, ambisi kita dan nafsu kita akan berada dalam pengendalian Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Selected Messages halaman 336. Dengan demikian dalam buku Step to Christ halaman 61 dikatakan, pikiran kita, perasaan kita, maksud kita, serta tindakan akan selaras dengan kehendak Allah. Bila ini terjadi, kita akan dibuahkan untuk memiliki citranya. Sehingga penurutan kita akan datang dari dalam keluar. Kiranya itu akan menjadi pengalaman kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.